Aksi kawanan pelaku curanmor di kota Palembang gak pernah habis. Kali ini terjadi di perumahan Top Amin Mulia Jakabareng, tepatnya di Jalan Mawar Blok Atigo yang mano aksi para pelaku terekam kamera pengawas gasak motor punya korban roh yang lakoni. Aksi kawanan pelaku curanmor di kota Palembang gak pernah habis. Kali ini terjadi di perumahan Top Amin Mulia Jakabareng, tepatnya di Jalan Mawar Blok Atigo yang mano aksi para pelaku terekam kamera pengawas. Juru rekaman tersebut teselek pelaku berjumlah dua wong, sikok pelaku bertugas mantau situasi dan sikok pelaku lainnya bertugas jadi eksekutor. Atas peristiwa tersebut, korban roh yang lakoni mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang beken laporan polisi. Menurut keterangan korban, dirinya baru ngetahui sepeda motornya hilang pas pagi hari. Selek pagar sudah menjeru keadaan terbuka dan sikok unit sepeda motor jenis Honda Beat nomor polisi BG2094JAU warno hitam sudah tidak katek lagi. Pas selek kamera CCTV, bener-bener motornya sudah mendigasak kawanan maling dengan cara matah ke setang dan selanjutnya di-step oleh pelaku lainnya. Di pantau CCTV, jadi ada dua orang laki-laki, laki satu motor, itu membuka pager, terus mengeksekusi satu motor Beat yang terpakai di parkiran motor. Posisi motor dikunci semua, ada kunci tambahan? Di kunci semua. Ada kunci tambahan ya, kak? Tidak ya. Itu memang ditaruh di pagar, kak ya? Iya, di dalam pagar. Setiap hari memang ditaruh pakai di situ. Kak, itu sempat didorong motor itu ya? Iya, jadi motor itu dia merusak kunci stang. Cuma bukan di T, kita inginkan di kunci stang di patah lain. Terus dari situ, lihat dari pantau CCTV, motor itu didorong atau di-step. Jadi, tidak sempat hidup motor itu. Laporan Sudem ditirma petugas SPKT, selanjutnya ditindaklanjuti Satreskim, Porrestables, Palembang. Heruah Yudi, PalTV Terima kasih telah menonton!